Ganti mesin, biasanya itu mereka estimasi harga mesinnya sekian Jasa mekaniknya untuk naikin sekian Mereka belum tahu yang namanya proses resource and development Itu yang paling penting Oke Lanjut abis isi bensin Kita bakal lanjutin obrolannya Welcome back player, nunggu lagi di video vlog gue 11 Januari 2019, di belakang gue udah ada BMW i30 Swap engine SR20 punya Akbarais alias Ucok Rencananya tuh malam ini kita bakal jalan-jalan nyobain mobil ini Sekalian pengen juga gue ngetes-ngetes BMW yang di swap engine pake SR20 turbo Gimana sih rasanya, yuk kita liat Halo kak Hai Oh gelap nih disini Gelap gak? Gelap Apas Baru gue mau bilang Biasa Kurang banget ya Barangnya udah ada sih Barangnya udah ada ya Itu kayak spion udah ada Cuma nunggu Pasang lagi ngerjain mobil yang BMW Tinggal ganti koplingnya Koplingnya kenapa kak? Terlalu racing Terlalu racing Nah itu belum ada tuh Barangnya juga belum ada Ini juga belum gue beli Jadi karena gelap Jadi kita ngadepnya ke depan aja nih Terlalu Apa kak? Overall gimana sih? Kita ngobrolin Gini Karena di bengkel gue itu Banyak banget kemasukan BMW Dan banyak banget karantusiasem yang pengen modif mobilnya Oke Tapi sebenarnya tuh kesulitan menemui Atau kesulitan Sebenarnya sulit untuk tau gimana sih prosesnya Kesulitan apa aja yang dihadapi itu penting banget Karena Swap engine itu Gak gampang Bukan sekedar Naikin mesin ke bodi mobil Betul banget Betul Setuju Nah Ini perlu diketahui Jadi Karena banyak Temen-temennya Yang pengen estimasi Oke Ngebangun mobil Ngebangun mobil Gitu kan Ganti mesin Iya Jadi dengan Ganti mesin Biasanya tuh mereka estimasi Harga mesinnya sekian Jasa mekaniknya Untuk naikin sekian Mereka belum tau yang namanya Proses Resource and Development Itu yang paling penting Karena Orang yang sama Karena orang yang sama Ngerjain mobil yang sama Ngerjain mesin yang sama Pasti beda hasilnya Pasti beda hasilnya Karena itu kita butuh waktu Butuh waktu Waktu yang namanya Untuk Research and Development Oke oke Untuk trial and errornya lah Hasilnya gitu Jadi singkat kata Singkat cerita Yang harus disiapin itu Mobilnya Mesinnya Budget naikin mesin Trial and errornya Iya budget buat trial and errornya Karena itu penting banget Itu penting banget ya Terutama Untuk yang hobi custom gitu ya Yes Kayak gue Kayak ucok nih ya Gue hobi banget custom ya Gue gak tau juga kenapa Kayak mobil ini aja Sebenernya Semuanya custom ya Semuanya custom ya Sebenernya semuanya custom ya Semuanya custom Oke singkat cerita gini Awal punya awal Ini mobil dibeli Terus Diswap engine Habis itu seberapa banyak Seberapa Bikin stress sih Error yang lu temuin Cok Sampai saat ini ya Gue ngerasa Mobil ini juga belum 100% sempurna Oke Itu kurang lebih Sekarang progress ini Masih 80% lah Masih 80% itu udah habis Waktu berapa lama tuh Udah 1,5 tahun Udah 1,5 tahun Dan itu fokus ya Fokus Fokus Enggak ditunda-tunda dulu ya Enggak Fokus Itu khusus mesin ya 1,5 tahun Enggak sih Lebih banyak di restorasi bodi sih Yang lama sebenernya Restorasi bodi Karena gini Karena kan kalau misalnya Kan sebenernya ada beberapa macam Pilihan bengkel nih Itu penting tuh Satu Lo mau Ada 3 pilihan Biasanya Lo kalau mau cepat Kalau mau Eh kalau mau cepat Dan mahal Hasil lo akan bagus banget Oke Iya gak Tapi kalau lo mau cepat Dan murah Mungkin Betul Setuju gue nih Kalau lo mau murah Terus Lo mau murah Tapi mau cepat Hasilnya gak akan maksimal Ini bener banget nih Nah itu Itu paling penting Karena itu kita Sebelum kita Modifikasi kita udah setau dulu itu Nah itulah yang gue lakukan Waktu gue mau ngebangun ini Lo bayangin gue beli mobil ini Kan 40 juta Maksudnya gue masukinnya ke Seven Star sih Mahal banget kan Gitu ceritanya Karena mahal banget kan Dan gue tau Seven Star lagi penuh banget Pasti gak bisa fokus Jadi waktu itu gue cari bengkel yang deket rumah gue Yang sebenernya itu bengkel Memang dia khusus Anak-anak E30 lah Anak-anak E30 Yaudah lah gue restorasi lah di dia Tapi lama banget Jadi memang prosesnya seperti itu Karena gue pengen murah waktu itu Kebetulan gue juga gak buru-buru banget bangun mobilnya Jadi yaudah gue masukin yang bengkel yang murah deh Gak penting cepet Tapi hasilnya lumayan lah Sebenernya Kalau Ciat itu sih lebih ketaker ya Maksudnya Ciat itu dengan budget misalnya Sepuluh, dua puluh, tiga puluh juta gitu Hasilnya udah tau Hasilnya udah tau Seperti apa Paling masalah di timeline ya Yang sering meleset ini Ketika gak bangun mesin sih ya Iya bener Kalau mesin itu sebenernya gini Mesinnya sih gak susah gitu ya Karena gue udah biasa dengan bangun mesinnya Yang sulit itu buat gue adalah Pada saat mesinnya dimasukin ke dalam mobil Nah ini nih Buat proses fittingnya Terus kita cari Apa namanya Tengahnya gitu Kita cari senternya Itu yang susah Itu susah ya Itu maksudnya Itu tidak segampang Nyalain mesin atau ngerestore Yes Bener Ya inside mesinnya Enggak segampang Yaudah turun mesin semua mekanik juga bisa Turun mesin Lo ngebuild Buletin mesin lagi gitu Bisa Cuman kan ini kan Lo masukin di bodi yang lain Yang which is sebenernya bukan bawaan ke mobil gitu loh Jadi gimana caranya Supaya mobil lo tetap presisi gitu Itu sulit ya Sulit banget Itu sulit banget Ya sekarang deh Ya maksudnya Dengan yang lo naikin mobil gue saat ini Yang gue bisa bilang sudah hampir sempurna Hampir Ya kan Walaupun menurut gue belum sempurna Tapi mobilnya udah ada AC Bisa jalan Gak geter-geter gitu loh Maksudnya udah Udah sampai situ Udah sampai tahap situ Oke oke Sebelumnya itu udah lu prediksi ya Bahwa Swap engine Setelah mesinnya sehat Iya Maka Masalah yang dihadapi berikutnya adalah Line mesin itu sendiri Bener Setting mesin di bodi Di setting mesin di bodi Karena gini kan kita gak bisa Maksain kalau Oh mobilnya harus sempurna nih Apalagi kayak gue Yang budgetnya juga Kadang-kadang ada gitu kan Jadi yaudah Kita coba dulu nih Dengan cara yang termurah Oke Oke Cara termurah ternyata gagal Naikin lagi Oh berarti gak bisa nih Pake yang ini Gue trial dulu Oh gitu Gitu Gitingnya sih disitu doang Jadi Beda Beda waktu gue bangun Mobil M46 gue yang coupe Sama bangun yang 30 yang ini M46 nya coupe Gue semuanya mau yang paling bagus Oke Gak mau pusing gue Ya kan Aftermarket kayak Nalpot As a month Gitu Baru-baru deh Kalau ini gue custom Oh ini custom Nah bedanya disitu Jadi gue udah nyobain Bangun mobil dengan waktu yang cepat Dengan dana yang ada Dan bangun mobil dengan Dan dana nya ada Tapi ala kadarnya Oke oke Kalau buat Ini pendapat pribadi nih Lo sendiri Lo udah melalui 2 tahap Tahap yang proper Yang simple Plug and play Dan Tahap yang fully customize Yang banyak error Low budget Kalau boleh diulang gitu Lo prefer yang mana sih Dengan kondisi uang yang sama Kalau boleh diulang Dengan kondisi duit yang sama Gitu ya Gak bisa tuh Gimana tuh Val Duit yang sama tuh gak bisa Artinya gini Lo punya uang yang cukup Oke Budget lo cukup Oke Kalau gitu Gue lebih mendingan yang langsung Yang proper Mendingan yang proper Apalagi kalau misalnya Kita gak punya banyak waktu Karena Gini Kan gue tadi yang gue bilang Kalau pada saat gue bangun M46 Gila M46 gue sih Cakepnya Masya Allah deh Mesin kenceng Ya kan Lo juga ngerasain Nah Kalau itu kan bener-bener gue Instalasinya plug and play Gak ada yang namanya Gue custom A, custom B, custom C Oke Beda dengan Yang gue bangun mobil Y30 gue ini Yang SR gitu Yang mesti banyak custom Jadi kalau boleh Mendingan Kalau waktu boleh diulang Punya budget juga Tetap lebih prefer Yang proper Yang proper Pasti Pasti yang proper Jadi kan seperti gue bilang tadi Lo mau cepat Gak mungkin murah Bener-bener Lo mau cepat Gak mungkin murah dan bagus Gitu loh Iya Tapi kalau lo mau murah Gak mungkin cepat dan bagus Oke Oke Itu Itu penting banget Jadi buat yang ngebangun mobil Ya pada prinsipnya Dimana-mana tuh sama aja Iya Kalau ada budgetnya Lakukanlah yang proper Kalau budgetnya masih mepet Punya banyak waktu Pengen Eksplorasi Silahkan aja Custom cuma ya Tau sendiri Tau sendiri resikonya Pasti akan lama banget Pasti Pasti akan lama banget Sekedar info Ucok ini memang Walaupun custom Tapi dia fokus banget Ngerjain disini Dia serius ngebangun Yang gak ditunda-tunda Itu pun tetap Belum perfect ya Belum perfect Dinyatakan belum Belum perfect Walaupun orang-orang bilang Udah enak gitu Cuma buat gue belum Itu udah Banyak orang udah bilang Udah enak Cuma menurut Do ini belum Belum Masih kurang lah Masih kurang Tapi itulah Itulah ngebangun mobil Jadi harus diingat Bahwa Enjoy the process Betul Betul Gue setuju sama lo Proses itu Kita harus menikmati Harus dinikmatin Lo ada errornya Lo ada susahnya Lo ada apa Itu challenge buat diri lo Dan itu yang bikin Lo makin sayang sama mobil Asli Jadi gini ya Gue gak tau kenapa Ingat pada saat coupe gue dijual Sebenernya gue Ya udah lah ya Ya udah dijual Kayak jual mobil aja Gitu biasa Tapi kalau ini Ini kan mau gue jual Ini kayak berat gitu Ngerti gak sih lo Kok gue ngerasa Kok gue ngerasa Berat banget Gitu loh Bentar kita isi Bensin dulu Asik nih Foto disini Cakep nih Pak Sampai jumpa ini dari pertama kali belum diroles pak iya ya karena menurut gue belum selesai terus rencana mau di IC tulang? belum om, tapi nanti lah oke, lanjut abis isi bensin kita bakal lanjutin obrolannya oh ini tome, pencinta misubishi sebenarnya ini gue beli waktu di waktu gue di Jepang tahun lalu tadinya mau buat mobil gue yang buat mobil balap jadi, gue pake aja oke, kita lanjutin ngobrol yang tadi kita harus sharing informasi yang menarik jadi tadi kita udah bahas bahwa kita harus enjoy the process itulah menunjukkan passion lo seberapa besar, seberapa rela seberapa sabar seberapa fokus lo ngebangun mobil betul banget karena kategorinya lo gini bukan perkara bengkel-bengkel pada gak becus untuk melakukan custom cuma BMW E30 bermesin SR20 DET iya DET DET itu seumur-umur gue DET bedanya gini pal bedanya kalo yang DE kan non turbo kalo DET itu kalo digas gini ini agak gogel gile ini busnya juga masih kecil sih ini busnya berapa ya? 0,4 0,3 0,4 eh toh toh oi di antas hari ini mau makan nasi gula digandari ini berapa sekarang busnya berapa ya? 0,5 0,4 kecil banget ya? segera aja gue kecilin iya aduh males kenceng-kenceng gitu soalnya kadang-kadang suka nafsu gitu tau gak? apa? gua suka nafsu kadang-kadang kalo misalnya di tol gitu ya lu kalo udah masuk gigi 4 terus masuk bus gitu sih nangis lo iya kabur sih mobilnya gigi 1 nih ya iya iya blow offnya apa nih? asik juga nih HKS HKS? HKS apa? HKS aja lupa gua HKS biasa tapi bunyi berkali-kali iya gitu iya gitu tapi ya lu bayangin deh nah itu itu bus 0,5 aja segitu lu bayangin lu bayangin gak kalo sampe busnya 0,9 gitu 0,8 0,9 masya Allah iya kalo gear 1 ya ini kan jadi gua bisa setup ya gear 1 itu gua cuman bisa bisa bus sampe 0,4 gear 2 bisa bus sampe 0,5 ini haltec ya? haltec itu bisa gua set semuanya ini haltec berapa nih? PS 500 tolong murah karena cuma 4 cilinder kan oke oke gak perlu pake haltec yang 1000 gitu atau atau haltec yang PS 2000 gitu murah cuma 4 cilinder gak guna kita tarikan ini gear 2 ya semua dia wuhuhuhuhu hahaha seru ya seru ya seru kan wuhuhu gila wah gila ternyata handlingnya gak hilang ya BMW nah handlingnya enak handlingnya enak banget handlingnya enak banget justru gua sukanya itu karena bodi ini bodi E30 bodinya tuh enteng bodinya enteng bodinya enteng dengan mesin yang menurut turbo begini menurut gua lebih enak lagi lebih enak sih lebih enak ini enak sih nah kalau buat kalau harian pun juga jadi ini bisa di set ya kalau eee pake haltec nya TPS nya tuh bisa di set lu mau sensitivity TPS nya seberapa banyak sih kalau buat race lebih kenceng lagi sensitivity gas nya gitu loh iya oke nah ini karena well over aja jadi agak teras dikitu kenapa milinya SR sih? karena basically E30 itu kan 4 cilinder bener gak? di Indonesia semua 318 semua betul gak ada yang 325 kan oke kalau kita lu bayangin gak? dia udah ngukur nih ya si si mekanik apa Arsitek-Arsitek Jerman lah Isyur-Isyur Jerman udah nge-set bodi ini menggunakan mesin 4 cilinder oke nah ini kan basic nya 318 jadi gua gantinya dengan mesin yang 4 cilinder juga tapi 2000 cc dan turbo oke berat mesinnya itu hampir sama oh berat mesin sama ya berat mesinnya hampir sama kalau kayak 3SGTE gitu sama sama aja sama aja tapi gua lebih familiar dengan SR sih oh lu lebih deket SR ya simple nya gini SR20DT SR20 dia ya iya itu ada yang ATP masukin jadi spare part nya pasti ada oke Serena SR20 kan part nya hampir sama oh hampir sama ya hampir sama dia beda di kompresi aja antara SR20 sama SR20DT kalau gua gak salah ya he he bedanya cuma disitu doang oh gitu itu itu keputusan itu ya milih SR that's why gua abis itu milih yaudahlah gua pake SR aja gitu oke kalau dari total ngebangun kalau body udah biasa iya kalau dari swipe engine ke mobil yang basically memang mobil beda 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 brand lah ya beda brand yang paling berat itu paling menghabiskan banyak dana atau dimana sih Kak? paling banyak menghabiskan dana ya kalau buat gua sih ini pengalaman gua saat ini ya di luar parts ya maksudnya kalau parts kan kita bisa hitung jadi bikin center antara mesin, gearbox, dan garden itu sangat susah itu sangat susah itu sangat susah jadi kadang-kadang kita mau perfect kan karena kalau kita gak center sedikit aja nanti ada geteran misalnya di wah di 60 km per jam itu ntar geter di 90 km geter oh oke jadi nentuin mounting balancing coupling balancing couple itu penting banget nah itu yang susah yang kedua penentuan steering rack steering rack steering rack karena kan gini kita masukin mesin yang lain nih kan buat steering column nya belum tentu sama kan iya betul jadi kadang-kadang itu mesti dirubah itu pengalaman di M46 gua jadi gua tetap mau pakai steering rack M46 mau gak mau akhirnya oil pan nya yang gua rubah mengikuti M46 oke 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 ini sempet mengalami perubahan? ini gak ini alhamdulillah mesin nya masih cukup masih cukup ini masih cukup ya masih cukup sebelumnya gak diketahui masih cukup atau enggak ya? enggak sebelumnya gak diketahui ini gak ada referensi bener-bener dari luar negeri atau dari mana? gua sering ngeliat gua juga tadinya mau cari referensi dari luar cuman gak ada yang membahas detail ada pun malah E30 SR tapi lagi drifting gitu loh maksudnya gak ada yang membahas detail cara masangnya gimana apa segala macemnya gitu gak ada oke beda sama sama mesin yang lain kayak E30 dimasukin V8 itu ada tuh vlognya tuh oh ada ya jadi ada referensi jadi ini bener-bener gua ngerabah sendiri ngerabah sendiri ngerabah sendiri ngerabah sendiri dan itu yang agak sulitnya tuh disitu itu agak sulit ya jadi nah kalau dari 80% ini kekurangannya dimana lagi? ini tadi yang pertama tuh kopling kopling gua tuh masih kopling yang agak semi racing gitu jadi single plate tapi yang kopling racing jadi masih agak berat oke nah jadi pas ketika kita mau ngelepas koplingnya nih dia tinggi banget ini bukan masalah dimaster masalah memang masalahnya di koplingnya oh oke terus yang kedua gua masih bermasalah sama cooling system oke jadi kalau gua jalan gak macetnya nyatai-nyatai aja karena stabil lah 80an gitu ya oke cuman kalau gua jalan siang-siang gitu ya kalau macetnya agak lama dia bisa naik 97 gitu 99 karena gua gak pakai termostat termostatnya gua cabut oh itu kenapa dicabut tuh? karena waktu gua beli mesin bawaannya memang udah gak ada termostat makanya dia rencana nextnya gua mau ganti termostat oke katanya gitu ya kalau misalnya termostat kan kalau misalnya sekarang ini dingin nih oke misalnya kebukanya termostatnya di 88 deh oke berarti kan air yang di radiator tutup dingin tuh hubungan angin kan betul 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 pas 88 baru dia muter haa baru airnya masuk ntar dia turun lagi kan iya pasti kan ditutup lagi tuh termostatnya kan haa air yang panas didinginin ganti-gantian gitu iya kalau enggak kayak gini ini dilangsungin oh ini dilangsungin ya ini jadi muter terus? muter terus oke gitu jadi kondisinya gitu ya selain itu ada lagi? selain itu udah sih karena hal yang paling parah menurut gua pada saat kita naruh masang mobil ini adalah wiring jadi akhirnya gua ngambil keputusan wiringnya gua buang semua gua bikin baru semua akhirnya semua jadi bawaan kabel body tuh gak ada gua buang semua tusuk arung gua buang kenapa? karena gak ada? karena gak lengkap? atau karena? bukan karena gak lengkap jadi kadang-kadang kalau kita cek gitu ya kita ngecek kelistrikan gitu ya kayak E30 biasanya gini deh nih ini kan nah ini E30 kacanya cepet banget turunnya nih gak ada kelistrikan tuh gak ada kebocoran listrik oke cepet kalau jadul yang biasanya mobil tahun ini itu lambat banget turunnya iya iya bener gua juga punya E30 nah itu karena bocor ya karena bocor dan kabelnya juga udah gak bagus lu bayangin deh ini mobil kan tahun 90 lah ya oke udah berapa tahun tuh mobil bener bener kalau lu gak ganti wiringnya akhirnya lu sama aja bohong oke nah kalau boleh tau nih kak budget deh oke karena penting banget kebanyakan orang itu kalau dibilang nafsu kuda tenaga ayam iya karena gak siap kita nafsu pengen banget ngelihat orang ngebangun mobil karena menarik banget nih iya karena sangat menarik sangat jarang dan fungsional terutama iya ini mobil fungsinya mesin tenaga lebih enak mungkin bensinnya juga mirip-mirip iya bener 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 ini menurut gua bensinnya justru jauh lebih irit daripada mesin bawaannya karena kan ini turbo nah itu kan bener kan karena ini turbo memang memang menarik banget swap engine ini satu hal yang menarik bermanfaat nambah mobil jadi kenceng jadi irit jadi gak rewel dan buat anak-anak muda punya kelebihan dalam artian kelebihan apa mendingan duitnya kita pakai buat modifikasi mobil dibandingin buat yang enggak enggak jadinya kita punya aktivitas gitu nah betul rata-rata anak-anak muda jaman sekarang karena kelebihan duit dan dia juga males gitu dan gak punya hobi akhirnya larinya kayak gak bener itu penting juga tuh itu penting juga kalau boleh tahu sih kak budget errornya ini itu ngabisin duit berapa sih kak budget trial biasanya kalau gue mau bikin mobil dari budget gue 100% gitu ya gue harus nyiapin spare ekstra 35% 30-40% oke itu untuk trial trial and error jadi kita udah harus siap nih kayak pada saat pertama kali gue mesin udah ketempel apa udah ketempel segala macem ya gue udah siap oke gue udah siap dalam artian tuh udah gue udah siap gini oh yaudah nih dan misalnya waktu itu 100 juta gitu misalnya ya oke udah siap tapi gue harus udah spare lagi another 30 juta oke jadi kalau ada apa-apa ya gue masih punya budget itu itulah budget trial and error itu kira-kira dengan 30% itu cukup ya cukup sih harusnya sih karena basicnya kalau misalnya kita kita bener-bener kita apa ya mau asain mobil kita yang ngebangun kita tahu partsnya apa aja sebelum kita bangun mobil oke biasanya yang mahal tuh udah ketahuan tuh oh parts ini, parts ini, parts ini kita udah tahu nih semua partsnya yang mahal oke sisanya adalah parts yang kita gak ketahuan ya biasanya kan gitu kayak contohnya lu beli mesin pasti kan beli mesin-mesin bekas bentar gak? betul lu gak tahu nih nyala sih nyala tapi pas ditanggung wah pincang nih terus segala macem akhirnya lu punya budget untuk overhaul lagi lu udah punya budget itu sebenernya di awal oke gitu tapi kalau overhaulnya gagal dan ternyata masih pincang lu harus siapin ganti-ganti sensor yang lain dong oh iya bener ya kan ada budget lagi di situ ada budget ganti radiator bener oke bener-bener sensornya diganti lah entah wiringnya yang rusak lah entah ECU-nya tiba-tiba yang rusak lah gitu jadi kita udah harus tahu dulu intinya gitu sebelum kita terjun jangan cuma dengerin kata orang dengan modal 100 juta lu bisa swap engine lah apa segala macem oke tapi kita harus tahu dulu apa aja sih swap engine itu yang dikerjain oh gitu itu penting knowledge dulu yang paling penting karena once lu udah kecebur jangan sampai ah ini anjing nih bengkel ini nih udah gua keluar duit segini katanya segini taunya nambah lagi iya iya you never know kayak tadi gua bilang kalo misalnya lu mau bangun mobil kayak gua nih gua udah berhasil nih gua bangun sama siapa gua bilang sama lu nih si A lu kasih lagi tuh mobil E30 sama SR si A suruh bangun bisa jadi gak kayak gua gak pasti bisa betul betul pasti ada trial and error nya gak mungkin gak ya bener-bener gitu ini info harus dipahami banget buat lu yang ada rencana atau pengen bangun apapun itu sebenernya dari RAB rencana anggaran biaya pasti ada meleset pasti pasti rata-rata ada meleset makanya kita selalu ada budget tidak terduga iya betul anggaran biaya gak terduga itu penting banget ngebangun mobil ngebangun rumah ataupun ngerjain apa pasti ada itu semua pasti ada benar sekali terus overall kalo 30% itu dari total semua ya dari total jadi gini kalo gua 30% biasa selalu dari total semua dari total semua iya karena kalo gak kepake biasanya gua lebihin biasanya kalo gak kepake nih ternyata budget gua budget real gua gak kepake nih gua akan upgrade yang lain contoh-contoh nih ya misalnya wah 30% ini ternyata cuma 10% yang gak pake gua masih ada 20% lagi nih gua gatif yang lebih bagus gua coating mobil gua ngerti gak? itu tetep aja jadi lu punya spare buat bermain nah itu-itu tips dan trik dari Ucok oke banget buat diikutin pastiin gini kalo lu mau ngebangun mobil siapkan lah budgeting yang bener pemilihan bengkel yang bener yes sumber spare part yang bener ketersediaannya dan lain-lain itu penting banget gitu dulu video dari gue pastiin lu like yang pengen nanya isi komen di bawah jangan lupa subscribe jangan lupa subscribe youtube ya akbarais ucok banyak banget info mobil yang bisa lu ambil dari situ dan video youtube gue sampai ketemu di video berikutnya thanks for watching thanks for watching ini mal tempatnya nih oh sini ini lu berisiknya dari depan soalnya kak kedengeran disini kak pas kak iya tapi ini kalo gue masukin diseroti standar kuk standar kok Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!